Selamat datang di Violin Room, ketemu lagi bersama saya, Panji Delaxito. Kali ini kita akan mencoba upgrade tampilan dari Biola sekitar 1 jutaan lah. Jadi buat kalian yang punya Siven, Peripher, ataupun Skyluck, kalian bisa merubah tampilannya menjadi lebih keren dengan cara mengganti aksesorisnya. Sebelum itu, kita langsung aja apa aja yang harus disiapkan. Jadi aksesoris yang harus kita siapkan adalah satu paket aksesoris, yaitu peg, terus tile piece, chin rest, terus Npin. Terus kalau misalkan kalian belum punya fine tuner, kalian siapkan dulu fine tuner yang model seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian punya tile piece yang karbon, kalian harus ganti dengan kayu kalau misalkan kalian mau ganti dengan yang model seperti ini. Oke, langkah pertama sebelum kita pasang aksesoris semua ini, yang pertama adalah pasang dulu fine tuner ini ke tile piece-nya. Jadi kita pasang dulu empat-empatnya ke tile piece, terus habis itu kita copot semua yang di bawaan biolanya, tile piece biolanya kita ganti, pack-nya kita lepas, senarnya juga, terus habis itu chain rest-nya kalau mau ganti juga bisa langsung dicopot. Oke, langkah pertama kita akan pasang dulu fine tunernya. Oke, kita akan pasang fine tuner ini, dilepas dulu ya, dilepas, habis itu kita juga lepas murur bagian yang ini. Jadi kalian bisa pakai yang warna hitam gold, ataupun yang gold, ataupun yang silver. Terus kalau udah, kita masukkan ke sini. Masukkan ini dari bawah ya. Sebenarnya sih teman-teman banyak yang sudah bisa juga masang seperti ini, cuman ya ada juga yang masih belum paham. Jadi ya saya kasih videonya sekalian aja. Nah, ini kalau udah satu kepasang seperti ini, kalian lakukan hal yang sama di fine tuner yang lain. Jadi, sebenarnya cara ini kita pasang, terus yang lainnya kita samain aja cara pasangnya. setelah fine tuner kalian terpasang di tile piece, kalian tinggal lepas senarnya satu-satu. Kalian lepas senarnya satu persatu. Terus kalian mulai lepas pack-nya satu persatu. singkirkan pack yang sudah lama, ataupun yang mau diganti. Terus kalau sudah, kalian lepas juga tile piece-nya. Kalau misalkan senarnya sudah lepas, ini tile piece-nya ini akan mudah ditarik dari belakang. Ini caranya gampang. Kalian tinggal tarik aja. kalau pengaitnya sudah lepas, tile piece-nya itu bisa ditarik keluar. Seperti ini. Terus gimana caranya membuka chin rest-nya. Membuka chin rest-nya, kalian tinggal siapin aja besi, ataupun paku. Saya sudah nyiapin besi di sini. Ini lubangnya kalian tinggal masukin besi, terus habis itu kalian puter ke kiri. Kalian puter ke kiri. Sampai tile piece-nya itu bisa kalian tarik. Nah, ini sudah bisa ditarik. Kita juga bisa ganti pin-nya. Dan ini tinggal ditarik aja. Kalau misalkan tile piece-nya sudah diangkat, ini bisa ditarik. Terus kita bisa masukin. pin yang baru. Kita bisa masukin pin yang baru. Oke. Sebelumnya, kita akan pasang chin rest yang baru ya. Sebelumnya, kita akan pasang chin rest yang baru. Cara masukinnya sama. Kalian tinggal samain aja kayak posisi chin rest yang pertama. Habis itu, kalian puter ke kanan. Puter ke kanan. Sudah terpasang ya. Sudah terpasang. Habis itu, kita akan langkah selanjutnya adalah pasang pin-nya. Ini pin-nya pin yang sudah sepaket sama yang aksesoris terbaru. Jadi, aksesoris terbaru ini pin-nya sudah bagus ya. Tengahnya sudah ada kuning-kuningnya. Terus, di pack-nya juga sudah ada cinsin-nya seperti ini. Pertama kita pasang pin-nya. Setelah itu, kita pasang tile piece-nya. Nah, kita pasang tile piece, tapi harus dialasin bagian sininya. Biar nggak menggores body. Biar nggak menggores body. Ini saya sudah alasin ya. Saya sudah alasin body-nya biar nggak kegores. Takutnya itu kena besi yang dibawa fine tuner ini. Kalau kalian nggak hati-hati, kalian narik-narik, ngeser-nggeser. Ini bisa menggores body bagian sini. Jadi, mending kita lapisi aja biar aman. Oke, ini sudah masuk. Kalau udah seperti ini, biarin dulu aja. Kalian tinggal fokus ke pack-nya. Nah, pack-nya ini kita masukin satu-satu. kalian pasang dulu senar nomor empat dan nomor satu ya. Oke, terus habis itu kalian kaitkan di fine tunernya. Pas di posisi ini, bridge-nya jangan dipasang dulu, nggak apa-apa. Bridge-nya jangan kalian pasang dulu. Nanti kalau senarnya sudah terpasang dua, satu sama empat, kalian baru pasang bridge-nya. Oke, setelah empat terpasang, kita pasang senar nomor satu. Kenapa kita acak seperti ini ya, biar bridge-nya itu nggak lari. Waktu kita pasang senar selanjutnya. Oke, kita masukin dulu. Ini mungkin dari kalian juga udah banyak yang bisa masang seperti ini ya, tapi barangkali teman-teman ada juga yang masih bingung. Kalau yang bagian bawah itu tinggal dikaitkan aja ya, kalau yang bagian bawah tinggal dikaitkan sudah ada tempatnya, kalau kalian punya fine tuner empat, itu udah pas tinggal dikaitkan aja, kecuali kalian cuma pasang satu, itu memang agak susah pasangnya, harus lewat bawah tile piece dimasukin di lubangnya. Jika sudah terpasang dua seperti ini, kita akan pasang bridge-nya. kita pasang bridge-nya, di bagian ini kita jangan setel kencang dulu, jadi yang penting bridge-nya itu nggak gerak ataupun nggak lari-lari sambil kita pasang senar yang lain. kalau kalian sudah pasang senar nomor satu, kalian pasang senar nomor tiga. Jadi urutannya itu gitu ya. Oke, caranya gini, jadi biar kalian nggak susah. Pertama masukin yang bagian pack dulu, terus habis itu masukin bagian bawah, terus ditahan. Nah, terus yang terakhir adalah masukkan senar nomor dua. Ini udah mulai kelihatan keren ya, maksudnya udah tampangnya itu udah berbeda dari yang sebelumnya. Nah, paket aksesoris ini tidak dijual terpisah ya, jadi kalau kalian mau ganti tile piece-nya atau ganti bagian pack-nya itu harus beli paket memang. karena ini ada cincinnya dan cincinnya itu waranya kuning dan sudah sama kayak di bagian tile piece-nya. Oke, kalau pinnya masih agak longgar, kalian teken aja ke dalam, jadi biar lebih kuat. Kalau udah kayak gini udah aman nih. ini adalah yang lama kita sengkirkan aja dan ini adalah tampilan biola satu jutaan atau di bawah satu juta tapi kita ganti aksesoris-nya menjadi seakan-akan ya lebih keren lah atau lebih gagah gitu ya. kita lihat dari sudut belakang juga ini udah ada ininya terus di atas juga udah oke, jadi cukup sekian ya video dari saya semoga video upgrade tampilan biola ini bisa menambah wawasan kalian untuk mencoba-coba kalau misalkan kalian bosan dengan tampilan biola kalian yang lama ataupun biola bawaan kalian ingin ditingkatkan lagi tampilannya semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next video